Dugaan pengkondisian kampus untuk mengucapkan apresiasi pada Presiden Jokowi mengemuka di masyarakat. Salah satunya muncul dari Rektor Unika Sugiyah Pranoto, Semarang, yang mengaku diminta untuk membuat video apresiasi oleh seorang polisi. Namun pengakuan ini dibantah oleh Polres Tabe Semarang, yang menyebut permintaan tersebut hanya untuk sosialisasi pemilu damai. Menikapi kondisi pemilu yang akan berlangsung saat ini. Dalam hal ini ada dalam Bapak Presiden RI yang ketujuh, yaitu Bapak Insinyur Jokowi Duto. Beredarnya video testimoni dari Rektor Universitas, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi muncul di masyarakat. Video tersebut berisikan pujian pada Presiden Jokowi Dodo yang dimilai sebagai penyeimbang atas sejumlah petisi dan kritik yang dilayangkan puluhan institusi pergeruan tinggi di tanah air. Rektor Unika Sugiyah Pranoto, Semarang, Ferdinandus Hindiarto, angkat bicara soal dugaan pengkondisian kampus. Hindiarto menyebut dirinya juga diminta membuat video apresiasi, namun ia mengaku menolak permintaan itu. Hindiarto menyebut penolakan lantaran bertolak belakang dengan prinsip kebenaran. Selain itu, ia mengaku pihaknya tidak mendukung salah satu paslon yang akan berlaga pada kontestasi 14 Februari nanti, namun hanya meminta Presiden dan jajarannya bertindak sesuai porsi, prinsip-prinsip demokrasi, dan konstitusi, serta mementingkan etika. Yang kuat, jadi yang pertama dasarnya ini, konstitusi yang postolik untuk Universitas Katolik di dunia. Dimana di kedua, karena kami pakai nama Sugiyah Pranoto, 100% Indonesia. Kami harus mengungkapkan itu sebagai bentuk cinta kami kepada negeri ini. Jadi, itu argumennya, mas, kira-kira itu sampai Sabtu, kami membuat pernyataan bersama 26 berganti katolik, dari yang persangkutan masih menghubungi, dan saya juga masih jawab bahwa mohon maaf, sekali lagi saya menghormati Bapak, menjalankan tugas, tapi juga tolong saya dihormati atas pilihan saya. Kira-kira gini, ya. Berarti sempat mengontak berapa kali? Oh, kalau ceknya berkali-kali, sampai hari ini. Lalu juga mengirim contoh-contoh dari kamus lain. Namun, pengakuan ini dibantah Kapolresta Besemarang, Kombes Irwan Anwar. Kapolresta menyebut, permintaan video ini bukan merupakan bentuk intervensi pada sifitas akademika, melainkan sebagai ajakan untuk menyukseskan pemilu damai. Rencananya, video testimoni yang dihimpun Polda Jawa Tengah akan ditayangkan untuk umum. Tidak ada sama sekali. Jadi, sekali lagi kami sampaikan, hanya, video itu hanya merupakan media. Dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publis. Karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Ini tidak ada paksa kan, Pak? Ya, termasuk itu sama sekali tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hukum yang kami anggap layak untuk memberikan testimoni atau pesan-pesan tempat mas di Polda Semarang ini. Dugaan munculnya berbagai operasi mendekati sejumlah rektor pergeruan tinggi, sebelumnya juga pernah disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Mahfud menyebut operasi intervensi ini untuk menekan para rektor pergeruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Hal ini diduga untuk menandingi gelombang kritik puluhan pergeruan tinggi yang mengkritisi ketidaknetralan Jokowi dan aparat negara. Ada beberapa rektor pergeruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan, dia menyatakan didatang oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Nah itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu ada yang memodifikasi. Sebelumnya, beredar video dari beberapa rektor Universitas yang menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi. Video ini muncul di tengah gelombang kritik para guru besar kepada pemerintah dan meminta pemilu dilaksanakan beradab dan tanpa kecurangan.